Dan ini adalah contoh hasil stiker WhatsApp yang sudah aku buat dengan sendiri. Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat stiker WhatsApp dengan foto sendiri langsung dari aplikasi WhatsAppnya ya, tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan. Oke langsung aja langkah pertama, buka aplikasi WhatsAppnya. Dan pastikan untuk WhatsAppnya juga sudah di-update ke versi yang terbaru. Jika sudah, pilih salah satu chat, mau dengan siapa, kamu mengirim sebuah stiker dengan foto kamu sendiri ataupun gambar apapun itu ya. Misalkan aku mau chat dengan Bro Budi. Nah disini untuk membuat stikernya, nah disini kamu klik aja yang icon ini di sebelah kiri bawah. Kemudian pilih menu yang ini ya, jika masih disini misalkan masih di emoji, kamu klik aja yang ini. Nah menunya yang ini, kemudian klik buat. Nah silahkan pilih gambar mana yang mau dijadikan stiker. Misalkan aku pilih gambar yang ini. Tunggu sebentar, nah maka akan otomatis menjadi stiker ya. Disini akan otomatis ter-crop, ataupun jika mau pull juga bisa ya, yang ada backgroundnya bisa digunakan juga. Namun kita lebih menarik yang ini. Kemudian di bagian atas kamu bisa edit dulu ya, sebelum langsung dikirim ke WhatsApp. Disini kamu bisa tambahkan, ada stiker ya, atau emoji juga bisa. Pilih emoji. Nah misalkan kita gunakan emoji yang ini aja. Atur posisi emoji-nya mau di sebelah mana. Mau perbesar juga boleh nih, kita perbesar dulu ya. Nah seperti ini, biar mudah untuk editnya. Nah kita perbesar. Kemudian miringin sedikit. Sip. Nah misalkan disini. Kecelin lagi. Kemudian kita coba tambahkan text. Disini ada text. Nah kamu juga bisa tambahkan text ya, misalkan. Halo dek. Nah misalkan, kata-katanya seperti ini. Fontnya juga bisa diubah. Warna juga bisa disesuaikan. Nah misalkan aku pilih warna ini aja. Jika sudah, kembali. Kemudian sama ya, kamu bisa atur juga untuk posisinya. Perbesar. Nah misalkan kayak gini. Dan terakhir disini ada coretan ya. Kamu bisa tambahkan coretannya. Untuk warna juga bisa dipilih disini. Aku coba pilih warna ini, agak putih gitu. Kemudian silahkan buat garis-garisnya mau kayak gimana ya. Misalkan aku buat kayak gini aja. Dipatah-patah gitu guys. Ya itu opsional sih. Nah misalkan kayak gini. Nah misalkan seperti ini ya. Maaf kalau sedikit berantakan. Jika sudah, klik selesai. Dan jika dirasa sudah puas untuk pengeditan stikernya. Silahkan klik aja kirim di bawah. Dan stikernya sudah berhasil dibuat dan dikirim. Nah ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Gimana? Lebih mudah kan sekarang kalau mau buat stiker. Gak harus pakai aplikasi tambahan lagi. Segitu aja semoga video ini membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini berfaat. Dan sampai bertemu di tutorial WhatsApp selanjutnya.